Pemirsa Wakil Menteri Hukum dan HAM Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif langsung memberikan klarifikasi dihadapan wartawan di gedung KPK Jakarta. Wakil Menteri Hukum dan HAM mengaku laporan yang disampaikan Ketua IPW kepada KPK terkait dugaan gratifikasi dianggap mengarah kepada fitnah. Selain memberikan klarifikasi, Wamenkum HAM juga menyertakan sejumlah bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Mengapa tidak kita ungkapkan ke media? Karena aduan itu disampaikan kepada KPK dan kami melakukan klarifikasi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Klarifikasi yang disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini dilakukan setelah sebelumnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wamenkum HAM kepada KPK. Laporan yang dilayangkan Ketua IPW tersebut terkait dugaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah terkait pengesahan status badan hukum dan konsultasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Nainews melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Menkopol Hukam Afud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPTAK kemarin menggelar pertemuan terkait transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan dipastikan transaksi janggal itu bukan hasil tindak pidana korupsi melainkan pencucian uang. Mahfud mengatakan Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti dan menyelesaikan semua laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan Saya waktu itu sebut 300T Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu Ya lebih dari itu, 300T Kami sangat menghargai data dari PPATK dan pada kenyataannya justru PPATK, pajak dan biaya cukai bekerja sama secara bersama kita namanya jaga darah tripartit di antara ketiga institusi itu untuk saling bertukar informasi dan data kita di dalam tadi, di dalam rangka untuk memerangi dan memberantah Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Padang, Sumatera Barat sudah menggelar sholat taraweh pada Senin malam yang ini merupakan pertanda masuknya 1 Ramadhan 1444 Hijriah Pemirsa penetapan ini dilakukan melalui penghitungan hisap yakni penghitungan berdasarkan kalender Naksabandiyah yang dipercaya secara turun temburi Satu persatu Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini mendatangi musolah surau baru untuk melaksanakan sholat taraweh pertama pada Senin malam Pertanda maksudnya 1 Ramadhan yang ditapkan pada selasa oleh para Jemaah Naksabandiyah ini Penetapan jatuhnya 1 Ramadhan dilakukan berdasarkan penghitungan hisap atau kalender Naksabandiyah yang dipercaya secara turun temburi Kalender Naksabandiyah ini dihitung berdasarkan jatuhnya Ramadhan pada tahun lalu Walaupun kerap berbeda dengan penetapan Ramadhan oleh pemerintah namun pelaksananya tetap sama dengan melaksanakan puasa selama 30 hari selama Ramadhan Sementara itu Pemirsa Kementerian Agama akan menggelar sedang isbat penetapan awal Ramadhan pada Rabu 22 Maret besok 123 titik disiapkan untuk memantau hilal Jelang memasuki bulan Ramadhan biasanya pemerintah akan menggelar sedang isbat untuk memantapkan penetapan 1 Ramadhan 1444 Hijriah Dari tahun ke tahun sedang isbat sendiri akan diselenggarakan setiap tanggal 29 Syakban atau pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Penetapan sidang isbat dikelar secara hybrid atau gabungan daring dan luring Sidang akan dilaksanakan secara 3 tahap Pertama adalah seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadhan berdasarkan hasil hisap atau perhitungan astronomi Lalu tahapan kedua pelaksanaan sidang isbat Dan terakhir konferensi pers pengumuman penetapan awal Ramadhan Selain data hisap, sidang isbat juga merujuk pada hasil Rukiatul Hilal yang dilaksanakan pada 123 lokasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia Sementara itu BMKG memprediksi hilal akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat pada Rabu sore mendatang 29 tim pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan untuk memantau hilal penentu awal Ramadhan 1444 Hijriah Bagaimana masyarakat mohon bisa menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya Jadi menunggu sidang isbat hasilnya seperti apa Tapi dari data yang ada insya Allah sih semua akan bersamaan Jadi untuk puasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023 Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari Kementerian Agama ya Namun walaupun pemerintah belum menetapkan satu Ramadan Sekretaris PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu sudah mengumumkan dan menetapkan bahwa satu Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 di dalam akun media sosial resmi miliknya Tim Liputan, Ainews melaporkan Pemirsa ikuti sidang isbat awal Ramadhan pada hari Rabu 22 Maret mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Ainews Ya pemirsa kita ke informasi selanjutnya Jelang memasuki bulan suci Ramadhan Akuitas mudik di stasiun Gambir Jakarta Pusat mulai terlihat Pemudik mulai ramai dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa Sejak pagi tadi aktivitas mudik warga mulai terlihat di stasiun Gambir Pemudik mulai menukarkan tiket di stasiun dengan tujuan kota-kota di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta Untuk hari ini terdapat 303 perjalanan kereta api tambahan yang berangkat dari Jakarta Jadwal perjalanan dimulai tanggal 12 April hingga 28 April 2023 Dan sudah terdapat 642.972 tiket Selain di stasiun Gambir Pemirsa Suasana mudik juga terlihat di Bandara Soekarno-Hata Tangerang, Banten Mendekati masuknya bulan Ramadhan Warga ramai mudik menuju ke sejumlah daerah di Indonesia Di terminal keberangkatan domestik Bandara Suta Aktivitas mudik terlihat ramai sejak pagi hingga siang hari ini Pemirsa libur panjang memasuki bulan suci Ramadan dan awal puasa Menjadi momentum sebagian umat muslim untuk menjalani bersama keluarga di kampung halamanya Dan Pemirsa untuk mengetahui antusias masyarakat menggunakan transportasi kereta api dan juga pasok terbang Untuk pulang kampung sudah bersama kami Putu Bagus Di stasiun kereta api Gambir dan Lika April ini langsung di Bandara Soekarno-Hata Namun terlebih dahulu kita awali dari stasiun Gambir antara kampung Putu Bagus di sana Selamat siang Rekam Putu Bagus bagaimanakah dengan mobilitas warga ingin mudik jelang puasa nanti di sana saat ini seperti apa? Ya selamat siang Pram Deta dan juga Pemirsa Dapat diinformasikan pantauan kami di tempat saya melaporkan saat ini Yakni di kawasan stasiun Gambir, Jakarta Pusat Yakni ada sejumlah peningkatan volume penumpang atau pemudik yang ingin melaksanakan perjalanan jarak jauh menggunakan layanan transportasi kereta api Dan menurut pantauan kami yakni sekiranya sejak pukul 8 pagi tadi penumpang sudah memadati maksud kami kawasan ini Untuk melakukan perjalanan ke beberapa destinasi kota atau wisata terlebih kota-kota besar Yakni kota-kota tujuan yang banyak dituju seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Bandung dan juga bahkan Cirebon Di samping itu kami juga sempat berbincang Pram Deta dan juga Pemirsa Kepada beberapa calon penumpang yang menyatakan bahwa ada yang melaksanakan arus mudik atau perjalanan mudik terlebih dahulu sebelum lebaran nanti Hal ini dipernakikan agar mereka tidak mengalami kepadatan yang diprediksi akan terjadi banyak penumpang Atau banyak masyarakat yang melaksanakan arus mudik pada bulan April 2023 mendatang Dan kami informasikan juga ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi Seperti vaksin booster dan juga beberapa fasilitas kesehatan yang harus dipenuhi untuk para pemudik yang ingin melaksanakan perjalanan Dan sementara itu untuk mengetahui aktivitas atau bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta Sudah terhubung dengan rekan kami, Lika Apriliani, silahkan Lika dengan laporan Anda Terima kasih Putu yang mana tadi Putu menyampaikan bahwa di stasiun Gambir ini sudah dipadati oleh pemudik Namun kalau untuk situasi di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di selasa keberangkatan Terminal 3 Ini masih terbilang cukup normal menjelang libur panjang yaitu libur puasa dan juga dibarengi dengan libur Hari Raya Nyepi tahun 2023 Nah kalau berbicara terkait data yang kami dapatkan untuk data keberangkatan hari ini Akumulasi dari Terminal 1, 2, dan 3 Ada sekitar 461 pesawat yang dioperasikan pada hari ini Dan sebanyak 60.445 penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Dan kalau bisa saya rincikan untuk memang yang paling banyak penumpang itu berada di Terminal 3 Yaitu sebanyak 52.000 penumpang Sementara kalau untuk calon penumpang untuk regulasi memang sudah dilonggakan Namun yang masih diingat oleh calon penumpang Mas Kapai masih mewajibkan calon penumpang untuk menggunakan masker Sehingga penumpang yang ingin berangkat menggunakan transportasi pesawat Ini masih wajib menggunakan masker Sementara itu peram data kembali ke Anda Baik terima kasih Lika dan Putu atas laporannya Selamat bertugas kembali Pemirsa terjadi lagi seorang turis asing berulah di Bali Kali ini si bule berkelahi dengan pecalang Informasi selengkapnya sesat lagi pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Asia